Intro Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa Presiden pernah berkata sedang mempertimbangkan Perpu Menjawab tuntutan para demonstran dua pekan lalu Hingga kini Perpu KPK belum juga keluar di tengah berbagai isu yang banyak menyebar Elit partai malah melempar isu pemaksulan Seandainya Perpu KPK tetap diterbitkan Presiden boleh jadi berada dalam posisi terjepit antara desakan publik dan tekanan para elit Mengapa kepastian Perpu KPK tak juga terang Benarkah partai-partai politik sedang sibuk menghadang? Inilah Mata Najwa, ragu-ragu Perpu Tentu saja ini akan kita segera menghitung hak kalkulasi Bola panas Perpu KPK terus bergulir, publik menunggu sikap Presiden Sepertinya terjepit dua kepentingan yang menentukan nasib pemberantasan korupsi di negeri ini Apakah mengikuti desakan publik untuk menerbitkan Perpu KPK Atau menuruti tekanan partai politik koalisi agar menunggu saja proses uji materi? Banyak sekali masukan-masukan juga yang diberikan kepada kita Utamanya memang masukan itu berupa penerbitan Perpu Tentu saja ini akan kita segera menghitung hak kalkulasi Dan nanti setelah kita putuskan akan juga kami sampaikan Sudah hadir di studio Mata Najwa Saya perkenalkan dulu deretan partai politik yang hadir malam hari ini Ada Sekjen Partai Nasdem, Joni Plati Selamat malam, Joni Selamat malam Terima kasih sudah hadir Ada juga anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan Bang Atiria, selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan ada Supratman Andi Adgas, anggota DPR fraksi Gerindra yang juga ketua Balik Terima kasih sudah hadir Bang Supratman Jadi sudah jelas disini deretan partai politik Yang di sebelah kiri saya akan perkenalkan Ada Profesor Emil Salib, dosen pasfesar jana Universitas Indonesia Selamat malam Hadir juga teman saya Ferry Amsari, Direktur Pusako Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Ferry, selamat malam Dan ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jaya Dihanan Selamat malam Baik Jadi sudah jelas penempatannya pun saya tempatkan sedemikian rupa Yang ini partai, yang ini non-partai Tapi apakah artinya yang ini tidak mendengar rakyat, yang ini mendengar rakyat Silahkan nanti kita berdebat Tapi saya penasaran apa maksudnya ketua partai Nasdem mengatakan salah-salah diimpeach Apakah Nasdem mengancam presiden? Oh salah tidak Yang pertama begini dulu Nanda ya Kalau memisahkan ini antara tokoh masyarakat, tokoh pendidik dan partai politik Saya kira tidak tepat dalam membuat undang-undang Yang tepat itu pembuat undang-undang dan rakyat Bukan partai politik, tapi pembuat undang-undang Pembuat undang-undang? Karena pembuat undang-undang itu terdiri dari dua Yaitu DPR dan pemerintah DPR pun terbagi dua Ada unsur DPD-nya juga yang undang-undang Yang akan tunduk pada undang-undang Yang mendengarkan rakyat yang mana? Nanti kita bahas Baru saya jawab soal tadi yang Bang Surya itu Bang Surya sebagai seorang tokoh partai senior Ketua umum partai politik Pengusung utama bersama-sama dengan PDIP dan rekan-rekan koalisi presiden 2014 Kebetulan memenangkan kembali 2019 Mempunyai kewajiban mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa Bahwa kita perlu berhati-hati mengurus negara ini Berhati-hati termasuk dalamnya kepada presiden Bukan mengancam presiden Salah Mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa Bahwa di dalam mengurus negara harus berhati-hati Termasuk karena ini omongnya di Senayan kan Termasuk kepada yang di Senayan sana Apakah kalau keluarkan perpu itu artinya tidak berhati-hati? Oh tidak Kenapa diucapkan kalau begitu? Kalau keluarkan perpu itu hal yang biasa Salah-salah bisa diimpeach Luar biasa dong Iya kalau perpu yang salah bisa juga Jadi kalau mengeluarkan perpu artinya salah? Bisa men-trigger satu proses politik Yang mengakibatkan impeachment Bisa Itu yang diingatkan Anda percaya bisa sejauh itu bang Johnny? Anda percaya bisa sejauh itu kalau perpu dikeluarkan? Di Indonesia ini politik apa yang tidak bisa? Bung Karno dijatuhkan Pak Harto dijatuhkan Gus Nur dijatuhkan Semuanya bisa Dalam konteks impeachment dijatuhkan oleh DPR Apakah Nasdem ada rencana menjatuhkan Kalau memang perpu akan dikeluarkan? Justru dan Nasdem ingin menjaga Agar tidak ada impeachment Dan mengatakannya terlebih dahulu Hadi-hadi Jangan sampai ada impeachment presiden Hati-hati Kami akan ber Keringatkan atau ancaman ya itu? Ya Kepada Keringatkan atau ancaman Kepada komponen bangsa seluruhnya Karena ini disampaikan di Senayan Tentu ditujukan kepada Senayan Apabila proses itu dilakukan Kami akan paling depan Untuk mengawal presiden Kecuali ada alasan-alasan Yang secara konstitusional Anda mengatakan paling depan mengawal Tapi yang mengatakan pertama justru Nasdem Justru itu diingatkan Saya ingin lempar kebangan dari adahan PDIP melihatnya seperti apa? Sejauh itukah bisa sampai di impeachment? Bagaimana menerjemahkan ini? PDIP Perjuangan Partai Tua Partai Matang Dan tentunya kami taat asas Bicara Perpu itu kan diksinya Diksi hukum Diksi hukum Ada konsekuensi hukum pula Di depan mata kita katakan Bahwa Perpu itu adalah Kewenangannya Pak Presiden Kewenangan konstitusionalnya Presiden Tapi kami juga ingin mengingatkan Bahwa Indonesia itu adalah negara hukum Segala sesuatunya Walaupun ada kewenangan Ada aturan mainnya Diksi Perpu diatur dalam pasal 22 ayat 1 Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Dulu tafsirnya adalah Diserahkan kepada subjektivitas Presiden Objektivitasnya akan dinilai oleh DPR Tapi sekarang tidak demikian MK melalui putusannya tahun 2009 Diperkuat 2014 Bahwa kegentingan yang memaksa itu Jelas di Dielaborate Pertama adanya keadaan Bang Artveria saya tidak mau masuk terlalu detail dulu Pertanyaan di awal saya adalah Apakah ya bisa sejauh pemakzulan Atau penjatuhan Presiden Saya pikir ya Saya pikir sekarang ini Kita semua punya amandemen keempat undang-undang dasar Dengan sistem Dengan spirit penguatan sistem presidensial Yang sedemikian rupa seperti saat ini Tidak mungkin Presiden bisa diimpeach Tidak mungkin Presiden bisa dimakzulkan Jadi berlebihan Nasdem ketika bicara itu Sekaligus saya ingin katakan juga kepada yang Mendesak-desak Presiden Presiden gak usah khawatir Didesak, ditekan, diapakan Gak usah khawatir Tidak usah dengarkan akian, dengarkan parpol saja begitu Ya tergantung ya Kita ingin katakan Mbak Nana Presiden adalah kepala negara Pemegang kuasa pemerintahan tertinggi berdasarkan undang-undang Jadi Presiden ini posisinya sangat kuat Gak bisa itu Presiden ditekan-tekan Dibawa masa begitu banyak Akhirnya yang sudah disepakati Kesepakatan konstitusional antara DP dan pemerintah Dibatalkan sebelum pada saat undang-undangnya diundangkan Ini yang saya katakan Didesak-desak Saya mau langsung tunjukin Salah satu yang mendesak-desak Ferry Amsari Makanya saya undang Mendesak-desak Presiden kah Anda dan Prof. Emil Salim? Prof. Emil Salim dan saya tidak mendesak Presiden Kita memberikan masukan sebagaimana diminta oleh Presiden Yang mendesak-desak itu Partai Politik Mbak Nana Mulai dari impeachment Mulai dari kemudian tidak menghormati DPR dan Partai Politik Kalau mengeluarkan Perpu Kita malah menjelaskan kepada Presiden Pak Presiden Perpu itu hak sahabat Bapak Yang diberi syarat oleh MK melalui tiga hal Yang dalam kondisi saat ini sudah terpenuhi Bapak mau mengeluarkan Perpu Yang berarti Bapak bersama rakyat banyak Menyelamatkan KPK Atau bersama Partai Politik Yang menginginkan perubahan Melalui revisi undang-undang KPK Anda jelas sekali bilang Jadi artinya Partai Politik tidak mengwakili rakyat Dia baru pada menang semua loh Contohnya sederhana Mbak Nana Kalaulah memang rencana revisi KPK Undang-undang KPK dan amandemen undang-undang dasar Yang digadang-gadangkan saat ini Betul-betul ingin menampung aspirasi publik Pada pemilu yang lalu Mereka akan berkampanye soal itu Agar bisa dilihat Kalau publik mendukung Mereka akan pilih Partai itu Faktanya ini disembunyikan Lalu setelah terpilih Baru dimainkan Artinya kan jauh dari aspirasi publik Saya mau tanya Menurut Anda Apakah itu peringatan Atau jangan didesak-desak Itu gertak sambal saja kah? Atau memang ya Presiden Jokowi harus khawatir Ketika mendengarkan berbagai statement ini? Bagi saya Partai yang mengancam Presiden Itu gertak sambal semua Karena dalam Tidak mengancam mengingatkan katanya Ya apapun itu namanya ya Karena dalam sistem presidensial Ada dua hal yang diperhatikan Kor kekuasaan itu ada di Presiden Dan Presiden punya masa jabatan Fixed term in office Jadi dia harus menyelesaikan masanya itu Kecuali oleh konstitusi Berdasarkan pasal 7A itu Ditentukan kesalahan-kesalahannya Kesalahan itu tidak termasuk perpu Yang harus diingat partai Jangan ancam Pak Presiden Pak Presiden malah punya kewenangan Untuk jadi pemohon Untuk membubarkan partai politik Jadi sepanjang Presiden bersama rakyat Mereka semua malah yang lebih terancam Dengan posisi saat ini Sayang Saya ingin sampaikan sedikit Saya juga bertanya-tanya Sama katanya ahli tata negara Itu kan jelas Diksi kegentingan yang memaksa itu Hal ihwal kegentingan memaksa Hal ihwal kegentingan memaksa itu Adanya keadaan yaitu kebutuhan yang menesah Tatkalah hukum tidak ada Nah saya jelaskan ya Karena itu salah Jangan bicara salah benar ya Kita juga sama-sama punya opini Nah ingin saya katakan Apakah sekarang undang-undang KPK-nya Tidak ada Undang-undangnya eksis Apakah sekarang penegakan hukum Yang dilaksanakan oleh KPK musnah Penegakan hukumnya kemarin Baru saja meng-OTT Kemudian apakah ada daya rusaknya Dalam konteks demokrasi Maupun penegakan hukum itu sendiri Sampai saat ini penguatan yang hadir Nah kemudian kita katakan lagi yang kedua Bicara undang-undang yang dibutuhkan itu belum ada Sekarang udah ada existing undang-undang Sama undang-undang yang akan kita revisi Oke Sekarang pertanyaannya adalah Dengan revisi itu ya Apakah terbit kekosongan hukum Apakah menyebabkan keadaan ini menjadi genting Sekarang bisnis jalan semua Sebelum semuanya berbicara Saya yang berbicara Kita break Kita kembali sesaat lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih